Oke guys, balik lagi bersama gue Bayu dan Nah, di video kali ini gue akan lanjutin survival season 2 kita ya guys ya Wey, guys, apa kalian sudah siap? Jadi di video kali ini gue mau buat villager braider Wow, ini banyak dari kalian yang komen juga ya Tempat bertani atau farm nanti ya Jadi gue akan buat villager braider tempat bertani atau farm otomatis ya guys ya Wow, jadi gue itu buat villager braider tapi otomatis Wuduh, itu keren banget ya kan Gue mau buat yang sesuatu yang paling keren deh pokoknya guys ya Nah, daripada kita berlama-lama langsung saja deh guys yuk Kita mulai langsung dan let's do this guys It's bentar guys, tutorial jadi Bayu dan Tim Nah, kalau kalian sudah cek dan mencet tombol subscribe di bawah Berarti kalian sudah resmi jadi prajurit setia di channel ini Tapi, kalau kalian mencet tombol subscribe dan loncengnya sekaligus Artinya kalian tuh jadi kapten terbaik di channel ini Wow, kapten dong Kalian tinggal pilih tuh Mau jadi prajurit atau kapten terbaiknya Pak Yudan Ayo Dan thank you guys buat 40 ribu lebih subscribernya You are the best guys Dan oke, let's do this Oke guys, nah jadi kita pertama-tama akan mempersiapkan semuanya guys ya Jadi kemarin gue itu sudah mending guys Dan gue dapet beberapa ore Nah, jadi gold ore nya gue ini butuh untuk gue buat power rail ya Jadi gue itu butuh banyak power rail, makanya gue nyari gold Dan kalau temen-temen tahu, di man safe sana kemarin gue menemukan saddle dan beberapa apple guys Waduh, kalian tahu guys guys Jadi gue itu gak sengaja menemukan saddle di man safe sana Tapi gak akan gue gunain karena gue gak nemuin kuda sama sekali disini guys Jadi gue akan taruh aja ya guys ya saddle ini Nah, disini gue akan taruh saddlenya disini aja ya Kita akan taruh saddlenya Kita gak akan gunain sekarang dulu ya guys ya Oke, dan gue mau kasih tahu ke kalian kalau gue sudah nyiapin Nah, ini guys Jadi ini persiapan kita untuk membuat villager breeder kita Villager otomatis ya Jadi villager breeder otomatis guys ya Jadi kita nanti sudah siapin weed Jadi kita nanti sebentar lagi akan nyari weed lagi Ini kurang guys ya Gue butuh beberapa stack, jadi 8 mungkin stack ini 64 x 8 gitu Karena ini akan gue serahkan kepada villagernya nanti Oke guys, nah disini gue juga akan bakar urnya dulu Kita akan bakar-bakar goldnya ya guys ya Karena gue kekurangan power rail ya Dan disini gue mau ngasih tahu juga ke kalian Jadi ini kan kemarin gue buat ini guys Nah, jadi disini gue sudah buat pintu-pintu ini untuk kita mining Nah, sedangkan gue sudah melubangi ke bawah sana untuk mencari goldnya ya guys ya Ini jauh banget ya kan Dan gue sudah mendapatkan beberapa gold disana Dan disini juga gue Nah, ada 10 juga Jadi gue sudah total punya 20 gold guys Waduh So, sekarang langsung saja Ini mumpung baru pagi ya guys ya Jadi gue mau langsung ke villagernya Jadi gue sudah tahu villagernya ada di mana guys Jadi villager yang waktu pertama gue itu spawn ya Jadi disitu Oke, sekarang gue akan bakar juga yang ini guys Nah, kita kumpulin Sambil menunggu goldnya masa Gue akan mencari seed dulu ya Gue akan mencari seednya kurang Karena gue butuh 8 ini ya guys ya Kita butuh banyak Nah, oke guys Sekarang kita akan mencari biji wheat ya Jadi ini biji-biji ini guys Disini Di rumput-rumput ya guys ya Ini random banget Jadi gue butuh banget Nanti setelah kita nyari Ah, kita dapat satu guys Jadi setelah kita nyari seed ini Gue akan langsung mencari villagernya ya Gue akan bawa si bapak villager kesini guys ya Nah, gitu guys Oh iya, gue ini butuh plane ya Kita butuh plane atau lapangan gitu guys Nah, itu dia Disitu pasti banyak seednya guys Oke, sekarang kita akan kesana Oke, sip Kita akan mencari seed yang banyak guys Oke guys, ini sepertinya udah cukup deh Mungkin ini udah cukup ya Mungkin nanti kalau kurang Gue akan nyari lagi deh Karena gue akan buat lahan dulu ya Kita akan mencari lahan untuk membuat villager breedernya Nah, jadi tanpa perlu berlama-lama Kita langsung saja mencari lahannya guys ya Ini mana arah pulang Gue sampai lupa guys Nah, mungkin kita akan tidur dulu Setelah itu Mungkin gue akan bikin di samping kiri sini aja ya Biar seimbang gitu guys Karena disini kita sudah buat ruangannya mining kita Dan nah, disini nih Gue mau buat tempat farm breedernya itu disini aja deh ya Jadi nanti enak guys Waktu kita sudah dapat villagernya Kita langsung kurung dia disini Nah, disini gue akan bersihin Tapi besok pagi aja guys Sekarang kita tidur aja deh yuk Biar nyaman guys Jadi bangun tidur Langsung saja kita membangun villager breedernya guys ya Oke yuk Oke Oke, so sekarang langsung saja kita membersihkan Lahan kita untuk membuat villager breedernya disini ya guys ya Nah, disini aja ya guys ya Gak usah jauh-jauh ya Di samping rumah kita Biar kita itu nyaman Nah, disini gue akan beresin Di kita aja ya guys ya Mungkin disini aja deh Agak dempet guys sama rumah kita ya Oke, kita ambil ini dulu guys Oke, mungkin lahannya segini aja guys Nah, oke Jadi ini lahan untuk kita membuat villager breedernya Kita sudah menemukan lahannya Oke, dan disini nanti ada pintunya juga di bawah guys ya Kalian akan tahu deh Oke, dan sekarang kita langsung saja untuk mencari villagernya ya Jadi bapak-bapak villagernya Kita akan mencari bapak-bapak villagernya ya guys ya Jadi so langsung saja kita berangkat Sebelum itu gue bawa apa dulu ya guys ya Gue mau bawa bed ya guys ya Gue mau bawa kasur Karena itu berbahaya guys Misalnya gue Misalnya malam gitu ya Nah, gue mau bawa kasur guys Kita bawa kasur aja Biar aman gitu ya kan Oke Tapi sayangnya nanti kita buat set respawn baru tuh Tapi nggak apa-apa deh Oke Terus sekarang langsung saja gue akan pergi mencari villagernya Kita akan membawa villagernya guys ya Oke, yuk Ini udah lengkap ya Kita bawa makanan udah cukup Aduh, ini belum dimasak by the way Yaudah guys, nggak apa-apa Yuk Sekarang kita akan let's go untuk mencari Untuk membawa bapak villagernya guys ya Nah, ini ke arah sana guys ya Jadi gue sudah hafal guys ya Oke, yuk Langsung saja Kita let's go guys Kita meninggalkan rumah kita guys Waduh Oke Ini kita untuk mengambil villager Waduh Banyak banget ya Turtle Oke, kita menjelajahi lautan nih guys ya Waduh Ini ketiga kalinya gue lewat laut Karena gue biasanya lewat darat guys ya Nah, jadi supaya kita lebih mudah Untuk membawa si bapak-bapak villagernya itu ya Nah, ini gue juga belum ngasih tau ke kalian nih Kalau disini itu ada rawai guys ya Nah, disini Jadi kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan slime ya Jadi kita harus berfighting dulu guys Untuk mendapatkan slime Tapi di malam hari doang Nah, disini juga ada tanaman-tanaman ini Bisa buat dekorasi kita guys Tapi jangan dulu deh Oke Oke guys, ini kita sudah hampir sampai Jadi, nah kita melewati sungai dan tebing-tebing Keren guys Jadi, ini gue suka sih Untuk naik perahu itu gue suka banget guys Kalau misalnya lewat tebing-tebing kayak gini guys Lihat tuh Lorong-lorongnya itu indah banget guys Wow, oke Dan ini kita sudah ada di depan nih Nah, villager kita udah deket guys Nah, jadi kemarin itu Gue udah Ini ketiga kalinya ya Gue kesini Eh, mana villagernya? Oh, itu tuh guys Ada di sana guys Oke, sip Wow, ini kita gak bisa lewat ya Lewat sini ya Bentar guys, kita matikan dulu koordinatnya Berarti nanti kita buat jalur dulu disini guys Nah, gue mau buat jalur dulu nih Karena nanti villager gue Perahu gue gak bisa lewat guys Kita buat dua jalur aja disini Biar perahu kita nanti bisa lewat guys Nah, oke Ini udah cukup guys Jadi nanti perahu kita bisa gak lewat sini guys Coba ya Ini gue pertama kali buat jalur-jalur gini guys Coba Bisa kah perahu? Oh, bisa Ya, tenggelam dong Ya, gimana nih? Oh, waduh, waduh, waduh Bentar, bentar Gue perbaiki aja dulu deh Kita perbaiki dulu jalurnya guys Nanti villager-nya gak bisa lewat guys Oke, kita perbaiki dulu guys Biar kita bisa lewat sini ya Kita buat jalur Pertama kalinya nih Pak Yudan Buat jalur Jalurnya perahu-nya Pak Yudan ya Oke Yuk, sekarang gue akan tes Apakah bisa lewat sini guys Jep, jep, coba, coba, coba Oke, kita akan coba Apakah bisa lewat sini Oh, by the way, ini udah malem ya Karena jauh banget guys Uh, bisa lewat nih guys Oke Wah, ini kita sudah siap Untuk mengambil villager-nya ya Kita membuat jalur-jalur segala nih disini Oke, nice Keren-keren banget guys Uh, ada dark oak Wow Kita cari bibitnya ya Biar kita bisa bawa pulang guys Keren banget tuh Nanti kita cari aja ya Sekarang gue akan ambil peraunya Kita akan ngambil bapak villager-nya guys Oke Ini udah menjelang malam guys Tapi, gimana kalau kita cepet-cepet aja guys Jadi kita ambil terus kita cepet-cepet kabur Sebelum zombie-zombie itu Wah, ini kayaknya udah tidur semua Tuh kan Wah, jam segini udah tidur semua guys Pak, sampian tidur pak Guys, ini mau gak mau Kita harus tidur juga guys Kita nunggu pagi aja ya kan Sambil gue mau nyari chest-nya disini Tapi chest-nya by the way udah gue ambil semua sih Coba tes Kayaknya disini belum pernah gue ambil Tuh kan Belum gue ambil Ada rotinya guys Lumayan Tuh, ini apa ini Oak sapling Oh, gue butuh dark sapling-nya ya guys Kayaknya kita harus tidur aja deh Kita Gue mau tidur dulu guys Kita tidur sama kayak mereka aja ya Guys, kita tidur aja kayak mereka guys Kita gak dimakan zombie juga guys Oke, kita tidur Gue disini aja Ayo, kita tidur juga guys Kita sampai buat respawn Set disini ya Oke, sip Dan kita sudah siap untuk membawa Si bapak villager ini pak Guys, kita bawa yang mana ya Gue mau bawa yang ganteng aja guys Gimana kalau kita bawa iron golem guys Pasti gak muat ya Rauh kita Oke Yaudah, kita langsung saja bawa villager-nya aja deh Supaya gak berlama-lama guys ya Oh, ini-ini dekat sama laut Ah, pak Pak Maukah bapak ikut Wih, ada kucing guys Itu kucing ya Wah, coba kalian komentar di bawah Kucing makannya apa guys Apa Rauh, salmon Atau Cooked salmon-nya Oke, kita coba kesini Kucing-kucing Guys, kucing itu makan apa ya Gue baru tau guys Ini kayaknya update yang terbaru sih Gue gak mau Dia lari dong Dia makan apa ya Oh, dia lari guys Oh, gue harus diam Gue harus diam Oke Kayaknya kita bisa guys Oh, dia gak mau Oh, dia mau Wih, ini jadi milikku kah Coba Coba Guys Wow Wow, kita sudah punya kucing Tapi dia bisa gak ikut kita ya Karena niat kita Mau bawa bapak villager ini guys Oh, kita bawa yang sudah jadi petani Atau yang belum guys Kita bawa yang jadi petani aja guys ya Biar kita gak repot-repot gitu Oke, kita bawa yang ini aja guys Kita bawa yang sudah jadi petani Oke, kita bawa pak Yang dimana-mana pak Ayo ikut saya dong Yaelah, bapak ini susah banget guys Kita ambil bapak villager yang biasa aja deh Nanti kita kan butuh komposter juga kan Biar villagernya itu jadi petani gitu Ya, yaudah Yuk, kita ambil bapak villager yang mana nih Kenapa ngilang semua bapak villagernya guys Oh, ini-ini guys Kita tangkap yang ini Oke Semoga lancar guys ya Oke, kita bawa Awas Jangan-jangan kucingnya nih yang naik Uh, akhirnya kita sudah dapat guys Ini kucingnya bisa gak ya? Kucingnya bisa gak ya guys ya? Kita taruh juga di Oh, gak bisa Ya, gak bisa dong Gimana ya? Yaudah, yaudah Kita bawa bapak villagernya Kalau misal kucingnya gak ikut guys Yaudah, gak apa-apa guys ya Kita biarin aja tuh kucingnya Tapi eman guys Gue pengen banget tuh punya kucing Guys, kita bawa dia ke laut guys By the way, ini gue harus hancurin buat jalan Sampai ke sana Ternyata gak bisa guys nih Tuh, terhalang sama rumputnya dong Waduh, waduh Gimana nih guys ya? Oke Sip Akhirnya kita sudah membawa guys Dan by the way, kucingnya bisa renang gak ya? Tuh, kasian guys Coba, coba Eh, kucing Sini cing Hai cing, cing Kamu bisa renang gak cing? Waduh guys Kayaknya gak bisa renang dia deh Ya, gimana guys? Yaudah ya guys ya Kita random aja Semoga udah Dia tuh bisa ikut gue guys Kalau gak bisa, yaudah deh Gak apa-apa guys Kasian gitu Gue gak maksa dia guys Oke, by the way, ini jalan pulangnya mana guys? Ini dia, ini dia Ini yang jalan yang gue buat tadi guys Oke, dan sekarang Gue sudah membawa bapak villagernya guys Satu, dan gue juga gak tau Itu kucingnya bisa ikut apa enggak Karena gue bingung guys Masa kucing bisa ditaruh di storage gue kan? Gak mungkin guys ya Uh, lihat dia bisa berenang Tuh, kasian guys Cepet tuh Kucingnya bisa berenang Yaudah deh guys ya Ini mungkin gue gak bisa lama-lama guys Kita harus cepat sebelum malam nih ya Yolah Oke, langsung kita tinggalin kucingnya Tapi semoga kucingnya bisa mengikuti kita ya guys ya Oke, sekarang kita akan pulang guys Kita lewat tebing-tebing lagi ini Oke Oke, bapak villager Kita akan membawa bapak villagernya guys Uh, ini jauh banget ini perjalanan kita guys Nah, ini adalah tebing yang gue maksud tadi guys ya Tuh, kalian bisa lihat disini Tebingnya tinggi-tinggi gitu guys Keren-keren gitu ya kan Tuh, ini kita sudah ada di muara gitu guys Ini kita sudah menuju ke laut Besar Nah, ini kita sudah menuju ke Samudera Wih, samudera Lihat Uh, kita sudah keluar dari Sungai-sungai itu guys Nah, ini kita sudah deket sama rumah kita guys Tuh, itu kan Itu rawa kita guys Yang tadi tuh Oke Waduh, ini kucingnya mana guys ya Aduh, kayaknya kucingnya gak bisa ikut deh guys ya Tuh, karena gak ada jejaknya juga guys Gue juga bingung Kasian gitu, kita sudah jinekin kucing Tapi gak ikut Yaudah deh Yaudah, kita langsung saja yuk Kita langsung saja untuk cepat pulang guys Oh iya guys Mungkin nanti gue akan ada episode Untuk menjelajahi samudera ini ya guys ya Jadi gue akan mencari Uh, itu apa ya Terang-terang di bawah gitu guys Coba kalian komentar di bawah Itu apa ya guys ya Di laut-laut gede gini itu Mesti banyak yang terang-terang gitu guys Apa Lava gitu ya guys ya Nah, jadi nanti gue mungkin ada episode Untuk mencari Ocean Temple Nah, gue juga gak tau itu kapan guys Nah, sekarang kita akan fokus dulu guys Untuk membuat villager breeder otomatisnya Uh, kita ketemu lagi sama Turtle Halo Turtle Uh, ini Turtle penunggu pulau ini guys Kita gak boleh ganggu dia guys Kasihan Oke guys, wow ini kita sudah sampai ya Jauh banget guys Jadi, uh Makanya gue itu Gak buat satu episode ini selesai ya guys ya Jadi gue itu buat dua episode Sampai villager breeder ini jadi gitu ya guys ya Karena Pasti memakan waktu lama guys Nah, kita sudah buat lahannya Dan kita sudah dapet bapak villagernya Nah, jadi persiapan kita Untuk membuat villager breeder ini Sudah lengkap ya guys ya Nah, sekarang gue mau tidur dulu deh Kita tidur dulu Dan kita akan lanjut besok ya guys ya Oke, yuk kita tidur dulu guys Bentar, mana kasur gue? Gue buat respon set disana tuh ya Kasian banget Oke, kita tidur Kita buat respon set lagi disini Oke, nice Itu by the way Kalau malem Apa ilang ya? Uh, gak ilang Gue pikir dia ilang guys Waduh Yaudah deh guys ya Mungkin di episode kali ini Sampai CD dulu guys Karena gue akan melanjutkan Di besok aja ya Kita langsung saja Membuat villager breedernya Besok ya guys ya Nah, oke guys Karena videonya ini sudah lama ya guys ya Jadi gue akan buat Villager breedernya itu Besok aja ya guys ya Gue akan lanjutin di next episode Nah, karena ini butuh waktu lama guys Jadi gue langsung Membuat full ya Sampai selesai besok Di episode besok Nah, jadi buat temen-temen Jangan lupa nih Buat subscribe dulu ya Channelnya gue Dan nyalakan notifikasinya Supaya gak ketinggalan Gue besok buat villager breedernya ya Gue sudah mendapatkan Semua bahan yang akan kita buat Menjadi villager breeder Termasuk bapak villager ini guys Kita sudah punya ide ya Dan gue nanti akan Nyari temannya ya Jadi gue akan nyari Satu lagi Gue akan bawa satu lagi Supaya farm Tempat bertani kita itu Cepat ya guys ya Nah, oke Nah, mungkin di episode kali ini Sampai di dulu guys Nah, kita sudah punya Semua bahan yang akan kita buat Menjadi villager breeder ya guys ya Jadi di episode kali ini tuh Sebenarnya persiapan kita Membuat villager breeder Oke guys Itu keren banget deh Makanya Kalian sekali lagi Jangan lupa buat subscribe Dan nyalakan juga notifikasinya guys ya Dan tinggalkan like-nya juga Disitu guys Oke Oke guys Nah, mungkin di episode kali ini Sampai di dulu guys Nah, gue payudan sekarang Sudah punya temen nih Keren kan? Oke Dan mungkin di episode kali ini Sampai disini dulu guys Terima kasih sudah nonton video ini Nunggu video gue selanjutnya Dan Bye Bye Terima kasih.